Musim Pancaroba di Kabupaten Sumenek, Madura, Jawa Timur saat ini telah berlangsung. Peralihan musim dari kemarau ke musim hujan sudah sejak awal bulan November beberapa hari lalu. Hal ini dihimbau agar masyarakat dapat melihat dan mewaspadai peralihan musim. Seperti yang diketahui, beberapa pekan lalu di awal bulan, desa Moncak Timur kecamatan Lentau diguyur hujan bersama angin puting beliung besar. Sehingga beberapa rumah di kawasan tersebut hancur akibat terhempas angin. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kecamatan Kalyanget menghimbau agar dalam peralihan di musim Pancaroba tahun ini masyarakat dapat mewaspadai terjadinya potensi angin puting beliung dan potensi lainnya yang akan terjadi. Baik, bahwa secara besar umum untuk wilayah Jawa Timur di bulan November ini sudah memasuki musim pemhujan, termasuk juga di wilayah Sunanep. Karena itu, di masa peralihan, yaitu di masa Pancarobaan, di mana kita dari musim kemarau menuju ke musim hujan, beberapa dampak cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai adalah adanya angin kencang, kemudian adanya hujan jelas yang sifatnya singkat dan bersifat sporadis, termasuk juga adanya potensi puting beliung. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya Sumanep, agar sejak ini untuk kita bersama-sama untuk mengurangi dampak resiko tersebut, misalnya dengan cara membersihkan saluran-saluran air, saluran air nasa, kemudian juga baliho atau papan reklama yang sudah cukup tua, yang rawan robos jika terjadi hujan lebat dan angin kencang, juga termasuk pohon-pohon tua yang mungkin perlu ditebang untuk mengurangi bahaya. Kemudian juga kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir, tadi dengan membersihkan lingkungan masing-masing, di mana barang tidak kita secara awal bisa mengurangi dampak sebagai adipat pada saat musim hujan atau pada saat musim hujan nanti. Musim hujan akan berlangsung hingga akhir tahun 2018. Akan hal itu, BMKG juga meminta agar masyarakat selalu menjaga kebersihan lingkungan, agar potensi banjir yang sering terjadi tidak terulang kembali. Dari Sumenap, Jawa Timur, Mahendra Madura Channel mengabarkan.